Woi guys! Guys! Big Newez! Berita gede! Berita gede! Hah? Eh, inget gak pas aku ngomong kali kita ini mirip kayak geng-geng di anime? Eh, lihat-liat kita jadi mirip kayak geng anime loh. Anime itu loh. Itu namanya apa? Jujur Kasian. Jujur Kasian. Oh ya, inget. Terus? Nah, MLBB. MLBB collab sama Jujur Kasian. Jujur Kasian. Nah, itulah pokoknya. Dan lo tau siapa yang bakal dapet skin collabnya? Hah? Siapa emang? Kita cuy! Eh? Real kah? Real cuy! Dan tepakan gue bener dong. Jul! Lu jadi Megumi! Anjay. Terus Mel, lu jadi Nobara. Terus Bang Sapri. Terus Bang Sapri. Lu jadi Gojokan Koso. Terus aku apa Bang? Lala Bang lu itu gak diajak. Wah, keren anjir. Wah, anjir gak keliatan. Hah. Hah, liye. Sekarang gue resmi manggil lu Sukuna. Hah, serat kau jangatek. Eh Yin, BTW. Emang eventnya ini sampe kapan? Eh, bentar. Gue cek apet dulu. Eh, event, event. Nah, event Jujur Kasian ini. Jujur Sukaisen. Ya itulah pokoknya. Event collab ini bakal ada sama tanggal 20 Maret 2023. Wah. Terus selain skinnya kita, hadiahnya apalagi? Nah, selain skinnya kita ini, kita juga bisa dapet efek recall, killing notification. Terus, eh, border avatar, emote, sama graffiti. Dan inget, 10 kali gajah pertama, kita udah pasti dapet 1 hitam kuali permanen. Wah. Bang, mau skin Bang? Eh. Udah Bang, skin keliatan itu udah banyak. Weh, anjay banget lah pokoknya. Iyalah cuy, keren cuy. Udah selesai pamer skinnya. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Sona-sona pergi. Lagian kan ini video asal sul gua. Kok bisa kalian nyasar kesini? Eh, eh, eh. Eh. Jangan lupa ikut eventnya, guys. Asal BBX Jujur Kasian. Jujur Sukaisen. Ya itulah pokoknya. Anjir, gak keliatan cuy. Dimunian Empire, kecepatan Castle George. Hidup lah. Patrick's. Nah, si Patrick ini, lahir di sebuah keluarga perdagang yang paling kaya di sana. Soke, soke. Nah, ortunya si Patrick ini tuh, selalu pergi ngerantau keliling Land of Dawn. Buat ngurusin perdagangan mereka yang luas. Weh, suibu banget lah pokoknya. Kalian si pengguran karirin lah. Dan karena itu, sejak kecil, si Patrick ini selalu ditinggal sendirian sama ortunya buat ngerantau. Ya, gak sendirian sih. Dia ditemenin sama pelayan setia keluarganya. Namanya ini si Morgan. Ya, dengan fasilitas dan kekayaan yang dikasih sama keluarganya ini, si Patrick ini tumbuh dengan penuh kebebasan. Hidupnya ini lost. Dia pengen apa gitu, langsung terkabul. Dia pengen sebelak, dibeliin. Dia pengen mainan, dibeliin. Dia pengen skin jujutsu. Langsung top up gacha. Dapet. Anjay. Weh, senak banget lah hidupnya si Patrick ini. Lalu pada suatu ketika, ortunya si Patrick ini balik dari ngerantau. Dan mereka ini ngebawain oleh-oleh beberapa lah canggih dari Rudy Tio buat si Patrick. Iphone, PS5, baling-baling bambu. Weh, macem-macem lah pokoknya. Ya, ngilihat kehebatan natal canggih dari Rudy Tio ini. Itu ngebikin si Patrick ini jadi tertarik banget buat belajar tentang teknologi. Akhirnya di tahun tahun berikutnya, Sumorgan ini sering ngerantau pulang pergi ke Rudy Tio. Buat ngebawain si Patrick ini penuhan terbaru dari Tio. Buat di otak atik dan dipelajari sama si Patrick. Nah, hal itu ngebikin si Patrick ini jadi makin gege dalam hal teknologi. Sampai akhirnya si Patrick ini pun ngebangun konter service HP. Kudu blok. Ya, si Patrick ini sampe ngebangun laboratoriumnya sendiri di sekitaran Castle George. Buat meneliti berbagai teknologi di sana. Dan waktu pun berlalu. Pas si Patrick ini udah tumbuh. Gede. Dia ini pergi ngerantau ke Rudy Tio. Dan kuliah di Union of Scholar. Buat memperdalam ilmu teknologinya di sana. Dan dalam waktu setahun. Si Patrick ini udah nunjukin perkembangannya yang cepat dibandingin sama murid yang lain. Jadi top lokal. Anjay. Nah, si Patrick ini juga pengen join ke Leviathan Workshop. Buat memperdalam lagi ilmu teknologinya. Ya, Leviathan Workshop ini tuh sekuat ilmuwan tergugih di Rudy Tio. Yang dipimpin sama Dr. Rooney. Nah, tapi. Karena markas Leviathan Workshop ini dijaga ketat sama pemerintah Rudy Tio. Jadinya si Patrick ini gak bisa masuk ke sana. Lalu suatu ketika. Ada rapat peripurna antara ilmuwan di Union of Scholar. Nah, buat nunjukin kemampuan teknologinya. Si Patrick ini langsung berdiri dan ngusulin idenya di rapat itu. Dia ngomong kalau tubuh manusia bisa dihubungkan dengan terminal komunikasi untuk menciptakan sebuah hubungan neurologis dengan manusia lainnya. Ya, gampangannya. Si Patrick ini tuh pengen nyiptain teknologi yang dihubungin di seraf manusia. Yang bakal ngepingin semua orang ini bisa berinteraksi satu sama lain secara virtual gitu. Nah, tapi. Menurut ilmuwan yang lain, idenya si Patrick ini tuh mirip kayak idenya ilmuwan gila dari laboratorium 2019 terdahulu. Ya, intinya idenya itu bahaya banget lah. Ya, mungkin si Patrick ini dikira ante-anteknya ya. Jadinya karena itu, si Patrick ini langsung dikeluarin. Eh, kok ngamok? Ya, merasa idenya ini gak dihargai. Akhirnya si Patrick ini pun minggat dan balik ke laboratoriumnya sendiri di Castel George. Lalu dengan kekayaan dan fasilitas dari keluarganya ini, si Patrick ini bertekad buat ngembangin ide penemuannya sendiri. Dan akhirnya 6 bulan kemudian, si Patrick ini berhasil nyiptain Survival Nexus. Sebuah game yang bakal mindain pikiran playernya ke dunia virtual online gitu. Ya, mirip-mirip kayak SAO gitu lah. Dan Survival Nexus ini pun nyepar sampe ke penjurir di Tio. Lalu, di hari perilisan Survival Nexus, banyak banget orang yang join ke Survival Nexus ini. Apalagi banyak juga ilmuwan-ilmuwan tinggi dari Skolar Union ini juga join. Yang ngebikin si Patrick ini seneng banget. Karena penemuannya ini akhirnya diakui. Nah, tapi tiba-tiba, sistem Survival Nexus ini dihack sama ilmuwan dari lab 1719. Si Octavius. Tidak ada game yang aman. Ya, si Octavius ini tuh yang nyiptain si Alpha itu. Nah, terus, si Octavius ini ngubingin kesadaran orang-orang yang ada di Survival Nexus ke Iron Sentry. Pasukan robot yang ada di bawah tanah Iron Sentry. Dan lalu itu pun, ngebikin Iron Sentry ini membawa bikuta. Dan ngebikin kekacauan di kota Iron Sentry. Nah, orang-orang yang ada di Survival Nexus ini juga pada nggak tahu kalau kesadaran mereka ini terhubung ke Iron Sentry. Jadi mungkin gambarannya kayak gini. Wow, guys, itu kayaknya marik semusuhnya. Ayo kita serang. Ayo kita serang! Yah, tujuan si Octavius ini sendiri ya. Dia ini pengen ngerebut penumuman terbesar Leveten Workshop. Yah, nggak tahu yang mana. distributed musuhnya ada. Nah, di sisi lain si Patrick ini nggak terima. Penemuannya ini dimanfaatin buat kejahatan. Cih, dasar nggak modal. Akhirnya, dengan senjata yang pernah diacutain, Brenner, Wesker, Dibiru sama Bennett, salah Bennett Block. Bennett. Nah, dengan senjata-senjatanya itu, dia ini langsung war-war otw ke Rejitio. P Terus disana Si Patrick ini ketemu sama Orgidio Ranger Yang lagi mertahanin Leviathan Workshop Dan akhirnya Mereka pun gotong royong Buat ngelain pasukan Iron Sentry Yang mau ngejajah Leviathan Workshop Sayangnya ini telah berakhir Lebih baik menyerah Alpha Tahan mereka Tangkap mereka Sia Sedikit lagi Jangan membuang waktu disini Kita harus memisahkan mereka Dari avatar mereka Dan akhirnya Si Patrick sama para RGT Ranger ini Berhasil buat pertahanin Leviathan Workshop Dan nyelamatin orang-orang Di survival Nexus Anjay Yah Kalah deh gue Nah jir Kotanya kok hancur Dan setelah kejadian itu Akhirnya si Patrick ini Bisa meet and greet Sama dokter Rooney Dan dia pun di ACC Buat join ke Leviathan Workshop Terus akhirnya Sistem survival Nexus ini Better give way in Ke Union of Scholar Biar dikembangin sama ilmu di sana Dan dia pun memutusin Buat tinggal di RGT Buat ngelanjutin studinya Dan join ke Leviathan Workshop Bye 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 Take over the night Take over the blue time If you heard that screaming shout in your mind Take over the shine Take over the shooting star All I was talking about was music Dan makeаб Better? Bye bye Henry